Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Alhamdulillah anak-anak perkenalkan dulu nama Ibu adalah Ibu Nur Aydh Panggil Bu Eni jika anak-anak ketemu di sekolah nanti siapa Bu Eni ya Bu Eni gitu tapi untuk sementara ini kita masih belajar secara online atau dari dulu di rumah masing-masing anak-anak tetap di rumah ya anak ya jangan kemana-mana agar Allah memberikan kesehatan untuk kita ya dijauhkan dari berbagai macam virus penyakit dan marah bahaya apapun itu semoga kita semua selalu dalam berlindungan Allah diberikan kesehatan lahir dan batin diberikan kebahagiaan oleh Allah amin ya sebelum pelajaran Al-Quran hadis ini kita mulai alangkah baiknya kita membaca tu'at al-lapitahumu A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ila haqratin nabiil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhuryatihi Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril maghdub alayhim Ghoiril maghdub alayhim Wa la dhalin Rabbi agfir li wa liwalidayya Wa lilimu'minina amin Rabbi shrahli sadari Wa yasir li amri Wa ahlul uqdataan min lisani Yafqahu qawli Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyaan Wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Wajjalni min ibadika salihin Amin ya rabbal alamin Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua ya Amin ya rabbal alamin Nah kita akan mempelajari tentang Al-quran surah al-fatihah Anak-anak sudah pernah ya membaca ya Apalagi setiap hari kita baca 17 kali Nah itu yang wajib Yang sunahnya Seperti sholat duha Takhajud Witir Kemudian apa lagi Sholat Yang kita pelajari Sholat apa Iya Sholat Qobliyah ba'diyah Atau sholat sunah rawatib Kita akan belajar bersama-sama Tentang surah al-fatihah Nah anak-anak Nanti Bu Eni ajari dulu Per ayat ya Kemudian anak-anak dirukan Kita tahu dulu ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat Al-mustaqim Shirat Al-lazina An'amta Alayhim Gha'iril mazdubi alayhim Gha'iril mazdubi alayhim Walabbalin Nah pinter Nanti di rumah Bisa dipelajari Membaca yang seperti itu ya Yang jelas Makhoridul hurufnya Kemudian Tajuknya juga Nanti bisa belajar dengan Ayah atau ibu di rumah Nah membaca surah al-fatihah Tadi sudah ya Pada awal pelajaran ini Marilah kita buka surah al-fatihah Surah al-fatihah Merupakan bagian dari surah Yang ada di dalam al-quran Bahkan menjadi awal surah Dalam al-quran Selanjutnya Kita akan mempelajari Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan rukun sholat Artinya Surah yang harus Atau wajib dibaca Dalam setiap sholat Membaca al-quran Termasuk ibadah Setiap huruf Akan mendapat Pahala Termasuk Membaca surah al-fatihah Nah ini minimal 17 kali ya Dalam sholat Karena sholat kita ada 17 rokaat Selanjutnya Marilah kita mulai Untuk membaca surah al-fatihah Membaca al-quran Harus Tartil Dan murad tal Jadi tidak boleh tergesa-gesa Bismillahirrahmanirrahim Ikutilah contoh bacaan dari guru kalian Sudah tadi anak ya Tirukanlah bacaan guru kalian Dengan faksih Sesuai makhraj Huruf al-quran Dan perhatikan juga Panjang dan pendeknya Sekarang mari kita mulai Membaca surah al-fatihah Jangan lupa sebelum baca Diawali dengan baca Ta'awud Oke kita akan membaca lagi ya Bersama-sama Harus sesuai dengan Tajwid dan makhraj Dan hurufnya A'udhu billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Waiyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladhina an'amta alayhim Gairil maghubi alayhim Gairil maghubi alayhim Waladdalin Bagus semuanya Nanti diulang-ulang ya Di rumah ya Bersama ayah atau ibu Kita akan mempelajari Yang B Mengartikan surah al-fatihah Mengartikan atau Menterjemahkan surah al-fatihah Merupakan cara kita Untuk memahami isi al-quran Jadi anak-anak harus Minimal tahu lah ya Artinya itu seperti ini Dan maksudnya itu menjadi tahu Nanti setelah tahu artinya Maksudnya pasti akan kita ketahui Oleh karena itu Dengan bimbingan dari guru kalian Pelajari arti Atau terjemah surah al-fatihah Berikut ini dengan baik Surah al-fatihah dan artinya Kita baca bersama yuk Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Ar-Rahmanirrahim Maha pengasih Maha penyayang Maliki yaumiddin Pemilik hari pembalasan Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Hanya kepada engkau lah Kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah Kami mohon pertolongan Ihdinas syirapol mustaqin Tunjukilah kami Jalan yang lurus Syirapol ladhina an'am ta'alayhim Yaitu jalan orang-orang Yang telah engkau beri ni'mat Kepadanya Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka Yang sesat Kemudian yang C Memahami isi kandungan Surah al-fatihah Surah al-fatihah artinya Pembukaan Disebut al-fatihah Karena berada Pada permulaan al-quran Atau di awal Di awal al-quran Banyak ayatnya Ada tujuh Surah al-fatihah Termasuk Golongan surah makiyah Karena diturunkan Di kota Mekah Surah al-fatihah Juga disebut Ummul Quran Artinya Induk al-quran Karena isinya Mencakup seluruh isi al-quran Surah al-fatihah Juga disebut As-sabu'ul-mathani Yang artinya Tujuh ayat Yang diulang-ulang Karena selalu dibaca Dalam sholat Pada setiap Rokaatnya Oleh karena itu Surah al-fatihah Wajib dan harus Dibaca Dalam setiap sholat Dan tidak boleh Ditinggalkan Beberapa isi Kandungan dari Surah al-fatihah Di antaranya Yaitu Keimanan kepada Allah Yaitu Bahwa Segala puji Dan ucapan syukur Atas suatu ni'mat itu Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Hukum-hukum Dan pelajaran Yaitu Jalan kebahagiaan Yang harus ditempu Untuk memperoleh Kebahagiaan Di dunia Dan akhirat Yang ketiga Kisah para nabi Dan kisah umat Terdahulu Yang mendapatkan Kenikmatan Dan kisah umat Terdahulu Yang menentang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rangkuman Satu Surah al-fatihah Terdiri atas Tujuh ayat Al-fatihah Berarti Pembukaan Surah al-fatihah Diturunkan di Mekah Oleh karena itu Disebut surah Makiah Nama lain Surah al-fatihah Adalah Umul Quran Artinya Induk al-Quran Surah al-fatihah Juga disebut Ashab al-Mathani Artinya Tujuh ayat Yang diulang-ulang Ketika Solat fardu Solat Atau Solat sunnah Ya Solat Tidak sah Tanpa membaca Surah al-fatihah Beberapa Popok kandungan Dalam surah al-fatihah Yaitu Sebagai berikut Yang A Keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang B Hukum-hukum Dan pelajaran Yang C Kisah para nabi Dan kisah umat Terdahulu Alhamdulillah Sekian dan terima kasih Semoga ilmu Yang buku berikan Untuk anak-anak Dapat bermanfaat Dan semoga Kita semua Selalu dalam Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Mohon maaf ya Apabila Bukuru Ada salah-salah kata Kebenaran Hanya milik Allah Dan kesalahan Milik saya Sepenuhnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh